Kali ini saya mau membagikan resep kue yang cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun suguhan arisan Ini tanpa oven maupun mixer ya teman-teman, hasilnya sangat cantik dan juga rasanya beneran enak banget Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan pan, masukkan 60 gram gula pasir Kemudian nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil, ini kita tunggu sampai gulanya mencair dengan sendirinya Kalau gulanya sudah larut dan menjadi karamel seperti ini, kemudian masukkan air panas sebanyak 4 sendok makan Kemudian ini bisa kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut semuanya Dan ini menggunakan api kecil saja ya teman-teman supaya tidak gosong Kalau gula sudah mengental seperti ini, matikan apinya Tuang karamel ke dalam loyang, saya pakai ukuran 20 cm ya teman-teman untuk loyangnya, jangan diolesi apapun Lanjut, ini karamelnya bisa kita rata-ratakan seperti ini ya teman-teman Untuk loyangnya boleh juga ya, kalian menggunakan yang ukuran 20 cm Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu Siapkan 4 lembar roti tawar seperti ini, kemudian ini akan saya sisihkan bagian kulitnya ya teman-teman Kalau kalian mau pakai kulitnya juga boleh Langkah selanjutnya, roti tawarnya bisa kita potong kecil-kecil seperti ini Lalu roti tawarnya bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk Siapkan 400 ml susu cair, saya pakai susu UHT full cream Kemudian bisa kita tuang di atas permukaan rotinya tadi Ini kita tunggu sampai rotinya lunak dengan sendirinya Siapkan wadah lain, kemudian pecahkan 2 butir telur, saya pakai ukuran besar Masukkan 120 gr gula pasir, tambahkan secukupnya vanila cair Lalu bisa kita tambahkan juga 1,4 sendok teh garam Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman Pastikan gulanya sampai agak larut Lanjut bisa kita masukkan 50 gr tepung maizena Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur merata Dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal Roti tawar yang sudah kita rendam susu tadi sudah siap Untuk kita aduk-aduk ya teman-teman Ini rotinya sudah menjadi lebih lembut dan lunak Untuk rotinya bisa kita bejek-bejek saja seperti ini Tidak perlu sampai benar-benar halus Kemudian adonan telurnya tadi bisa kita tuang ya Langkah selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata Jadi untuk hasil akhir adonannya memang encer seperti ini Pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan baik Selanjutnya bisa kita tuang ke loyang Jadi ini kita tuang semua adonannya Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan Kemudian ini kuenya kita kukus selama 25 menitan Untuk tutup pancinya jangan lupa ditutup menggunakan kain ya Ini kita kukus menggunakan api sedang Setelah sekitar 25 menitan kemudian kuenya ini bisa kita angkat terlebih dahulu Lalu kuenya bisa kita sisihkan ya Panci bekas karamel tadi ini tidak perlu dicuci Kemudian bisa kita tuang sekitar 250 ml susu cair Lalu ini bisa kita nyalakan api kompornya Kita panaskan sampai susu cairnya ini hangat Nah kalau bagian pinggirannya sudah muncul gelembung seperti ini Segera matikan apinya Jadi tidak perlu ditunggu sampai susunya mendidih Siapkan wadah kering dan bersih kemudian pecahkan 3 butir telur Masukkan 150 gr gula pasir Tambahkan secukupnya vanila cair Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk aja Jadi tidak perlu dipikser ya teman-teman Ini kita aduk-aduk sekitar 2-3 menitan saja Kalau sudah tercampur merata seperti ini Tambahkan bahan selanjutnya Ini saya masukkan 100 gr tepung terigu Jangan lupa diayak terlebih dahulu Lanjut bahan selanjutnya Kita masukkan 35 gr coklat bubuk Untuk hasil yang terbaik Sebaiknya menggunakan coklat bubuk yang berkualitas ya teman-teman Supaya rasanya nanti lebih enak ya Bahan selanjutnya masukkan soda kue Jadi ini saya pakai tidak sampai 1 sendok teh ya Soda kuenya jangan lupa diayak terlebih dahulu Penggunaan soda kue ini tidak boleh di skip Jadi supaya nanti kuenya bisa mengembang Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur merata Kalau adonannya sudah tercampur seperti ini Kemudian kita masukkan susu kental manis putih Bisa juga pakai yang coklat ya Saya pakai 1 bungkus Kita aduk-aduk kembali semua bahan Sampai tercampur merata Lanjut bisa kita tuang susu hangat Ini kita tuang semuanya ya teman-teman Selanjutnya bisa kita aduk-aduk semua bahan ini Sampai tercampur merata Untuk susu cairnya ini tidak panas ya teman-teman Ini hangat-hangat kuku Kalau semua bahan sudah tercampur merata seperti ini Kemudian kita tuang minyak sayur Saya pakai 120 ml Jadi saya tidak pakai margarin Supaya hasil kuenya benar-benar moist dan juga lembut Supaya adonannya bisa mengembang sempurna dan tidak bantat Ini harus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman Hasil akhir adonannya memang encer seperti ini Langkah selanjutnya adonannya bisa kita tuang Kita tuang semua adonannya ya teman-teman Ini bagian atasnya saya beri aluminium foil seperti ini ya teman-teman Tapi pada tahap ini bisa di skip ya Tujuan penggunaan aluminium foil ini Supaya nanti uap panasnya tidak menetes Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan Kita kukus kuenya selama 1 jam ya Atau sampai benar-benar matang Setelah sekitar 50 menit sampai 1 jam Ini kuenya sudah matang dan sudah mengembang seperti ini ya hasilnya Oh iya sekali lagi untuk penggunaan aluminium foil ini tidak wajib Hasil kuenya mengembang dan cantik banget ya teman-teman Ini kita tunggu sampai benar-benar dingin Kemudian kuenya bisa kita angkat dari kukusan Ini kuenya sudah benar-benar dingin Kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya Caranya kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu Menggunakan pisau tipis ya Jadi cara mengeluarkan dari loyangnya ini sangat gampang ya teman-teman Meskipun tadi tidak diberi olesan apapun Hasil kuenya kurang lebih seperti ini Kemudian bagian pinggirannya bisa kita rapi-rapikan Lanjut kuenya ini bisa kita potong-potong sesuai selera Meskipun tanpa mixer tapi kuenya beneran super lembut dan juga empuk banget Kuenya akan saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini ya teman-teman Selain untuk dijadikan ide jualan Kue ini juga sangat cocok banget untuk dijadikan suguhan arisan Kelihatan banget kuenya sangat lembut dan juga moist Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan mica kecil seperti ini Selain itu bisa juga dikemas menggunakan mica yang lebih besar ya ukurannya Jadi untuk pengemasan dan juga potongan kuenya bebas ya Boleh disesuaikan sendiri Sekarang saya mau cobain kuenya ya teman-teman Kelihatan kuenya sangat lembut dan juga empuk banget Rasanya sangat nyoklat dan juga wangi karamel Pokoknya enak banget ya kalian harus coba resepnya Bagaimana mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya